Hai Tribuners, selamat sore. Hari ini saya melaporkan langsung dari Pasar Botania II Tribuners, di mana saat ini kita akan liputan sejumlah komoditas yang ada di pasar yang mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Tribuners, komoditas apa saja sih yang mengalami kenaikan harga, yaitu salah satunya telur ayam ya Tribuners. Nah, salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga itu sebenarnya bermacam-macam seperti minyak goreng, cabai rawit, dan salah satunya telur juga. Kita akan wawancara sama seorang pedagang yang ada di pasar Botania II Tribuners, komoditas apa saja sih yang mengalami kenaikan harga. Yuk ikut kita Tribuners. Hai Bang, selamat sore. Sorry Bang, mengganggu. Bang, jelang Natal ini sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga itu apa saja sih Bang? Cabai rawit, cabai rawit lah sama telur. Telur ya Bang. Khusus telur, harganya berapa sekarang Bang? Kalau kita jual sekarang Rp52.000. Satu papan ya? Biasa itu? Rp40.000. Rp40.000 ya. Mengalami kenaikan harga sudah berapa lama Bang? Dua minggu ini lah. Sudah seminggu lah. Seminggu, seminggu ini ya Bang ya. Biasa Rp30.000. Kalau untuk stoknya sendiri aman atau susah Bang? Kalau terkara rasa tuk, ini kan kita di Pulau Batam. Ke mana lah ya. Namanya di Batam kan. Itu kan ini momentan baru. Bendalanya sih kapal setelah. Kapal kan lagi yang berlombang tinggi. Ya, ya, ya. Jadi banyak. Sebagian gak berani bawa. Terus perluan pasang kan gak bisa dikurangi. Itu aja sih. Kalau biasanya barang kita dari mana Bang? Kalau untuk telur itu. Kalau telur ini intinya dari Medan. Medan ya. Ya, cuma kan ini kalau di Medan kan tahun baru itu. Sanat-sanat ini lah. Biasanya. Lebih banyak penumpang ya Bang. Daripada barang. Siap. Kalau untuk cabai sendiri, yang mengalami kenaikan harga cabai merah atau cabai rawit Bang? Cabai rawit. Rawit ya. Itu dijual berapa Bang? Kalau sekarang di angka Rp66.000 lah. Rp66.000. Biasa? Kalau biasanya Rp40.000. Rp40.000an ya? Kalau stoknya gimana Bang? Stok sih ada sebetulnya. Cuman kan posisi sekarang kalau cuaca pengadulan. Sekarang kan musim-musim. Di daerah-daerah lain musim-musim juga. Cabai itu dari mana asalnya Bang? Surabaya ada. Mataram ada. Tapi dari Jawa ya? Bukan dari Sumatera ya Bang? Dari Sumatera pun ada. Oh ada juga. Oh ada juga sebagian ya. Bang itu kan selain cabai, telur, apalagi itu Bang kira-kira? Yang mana ya? Yang komoditas yang mengalami kenaikan harga itu. Banyak sih sebetulnya itu Bang. Minyak goreng ya salah satunya Bang. Minyak goreng masih tinggi Bang? Tinggi Bang. Kalau sekarang Rp34.000 lah yang biasa. Sekarang? Dulu sebelumnya? Dulu. Per dua liter itu Bang? Kemasan ya? Rp34.000. Sekarang Rp18.000. Wah. Mahal ya Bang? Banyak sih yang naik. Tepung juga naik. Semua tepung pun naik. Semua tepung juga ya? Minyum-minyum aja ada kenaikan. Bang, kan ada beberapa sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga Bang. Berpengaruh nggak sama pembeli? Maksudnya jadi pembeli itu mengurangi ininya gitu. Kalau pembeli sih yang jelas terasa lah. Terasa ya? Yang dia belanja Rp100.000. Plastiknya ada nggak banyak kan. Kasih yang buka sedikit aja. Cuma namanya gantuan burusan perut. Yang tak maulah. Intinya terpaksalah. Terima kasih.